Intro Asan Hendra kembali, inilah susunan atlet senior Platnas PBSI tahun 2020 Indosport.com PBBBSI resmi merilis daftar 105 nama atlet kelompok utama dan peratama yang akan menghuni Platnas Cipayung pada tahun 2020 mendatang PBBBSI selaku Induk Federasi Bulu Tangkis Indonesia merilis daftar tersebut pada Jumat 20 Desember 2019 PBBBSI melakukan penambahan jumlah yang mana tahun lalu hanya memilih 98 atlet Deretan daftar pemain tersebut lebih banyak diisi oleh pemain muda Hal ini sesuai dengan misi PBBBSI untuk regenerasi yang berkesinambungan Selain penambahan jumlah atlet, kami banyak merekrut pemain muda karena sedang menyaring bibit-bibit muda yang berpotensial untuk dibina di Platnas Ucap kepala bidang pembinaan dan prestasi PBBBSI, Susi Susanti dikutip dari Badminton Indonesia Tak hanya penambahan pemain, PBBBSI juga mencolet beberapa pemain senior Beberapa diantaranya ingin memulai karir sebagai pemain profesional Sedangkan beberapa lainnya tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan PBBSI pada awal 2019 Beberapa personil senior yang tak lagi ada ialah Della Destiara Harris dan Rizky Amelia Pradipta Selain itu, Barry Angliawan dan Haryanto Dan Frankie Wijaya Putra juga sudah tidak akan menghuni Platnas Cipayung untuk tahun 2020 Ada pun dua nama yang muncul di perhatian ialah Mohamed Hassan Hedra Setiawan Juara BWF World Tour Final 2019 ini sudah cukup lama berstatus sebagai pemain profesional Dan tidak masuk dalam daftar atlet Platnas PBBSI 2019 Para pemain Platnas akan berlatih kembali pada 6 Januari 2020 Setelah diliburkan pada pekan ke-2 Desember 2019 Berikut ini kata publik akan menyajikan daftar 24 atlet Platnas Cipayung 2020 Khususnya pada Ganda Putra Inilah daftar pemain Ganda Platnas Cipayung PPSI 2020 Ganda Putra Ganda Putra utama Ada Kevin Sanjaya Sukamuljo dari Jarum Kudus Yang ke-2 ada Marcus Feneri Gideon dari Jaya Raya Yang ke-3 ada Fajar Alfian dari SGS PLN Bandung Yang ke-4 ada Mohamed Rian Ardianto dari Jaya Raya Yang ke-5 ada Leo Rolik Karnando dari Jarum Kudus Dan yang ke-6 ada Daniel Martin dari Jarum Kudus Yang ke-7 ada Bagas Maulana dari Jarum Kudus Yang ke-8 ada Mohamed Sahibul Fikri dari SGS PLN Bandung Yang ke-9 ada Sabar Karyaman Gutama dari Eksis DKI Jakarta Yang ke-10 ada Mohamed Reza Pahlefi Isfani dari Jaya Raya Yang ke-11 ada Ade Yusuf Santoso dari Wima Yang ke-12 ada Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira dari Tangkas Yang ke-13 ada Hendra Setiawan dari Jaya Raya Dan yang ke-14 ada Mohamed Hassan dari Jarum Kudus Itulah susunan Ganda Putra Utama Yang ke-2 ada susunan dari Ganda Putra Pratama Yang ke-1 ada Pramudia Kusmawardana Rianto dari Jarum Kudus Yang ke-2 ada Yerimira Erick Yosef Yaakob dari Eksis Yang ke-3 ada Mohamed Reha Nur Fadilah dari Jarum Kudus Dan yang ke-4 ada Rahmat Hidayah dari Jarum Kudus Serta yang ke-5 ada Amri Sahnawi dari Jaya Raya Yang ke-6 ada Mohamed Fahrikar P. Mansur dari Jaya Raya Yang ke-7 ada Asgar Hervanda dari Jarum Kudus Dan yang ke-8 ada Rian Karnavaro dari Jarum Kudus Dan yang ke-9 ada Krisandi Santoso dari Eksis Jakarta Dan yang terakhir ada Enzo Ramadan Satriadi dari Eksis DKI Jakarta Itulah daftar pemain Ganda Putra Pratna Cipayang PPSC 2020 Yang utama dan pertama Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan Semoga beritanya bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!